Dari lanjutan babak delapan besar, FA Cup Newcastle akan berhadapan dengan The Gunners Arsenal. Peluang didapatkan oleh The Gunners, satu peluang yang mereka dapatkan masih dapat disave oleh Sergio Asenjo. The Gunners kembali mendapatkan peluang, namun Sergio Asenjo masih terlalu kokoh untuk mereka bobol. Sudut syukur dipanjatkan oleh Mkhitaryan yang berhasil membawa timnya unggul atas mantan timnya yaitu Arsenal. Dari sisi kiri pertahanan Arsenal, Saint-Maximinen mengasai bola terus mengiring bola, sampai kotak penalti umpan yang ia kirimkan dapat diarahkan oleh Mkhitaryan. Dan Yusuf Walsen kembali menunjukkan tajinya di laga ini. Ia berhasil mencetak gol keduanya berseragam Newcastle United. Dan The Gunners pun tertinggal dengan skor 2-0. Dan David Lewis pun berhasil memperkecil ketertinggalan timnya atas Newcastle United. Melalui sisi kanan pertahanan Newcastle yang kosong, pemain Arsenal yang mengiring bola, mengirimkan umpan yang terjadi ke mulut, dan David Lewis dengan mudahlah menjedurkan bola ke dalam gawang. Dan pertandingan pun berakhir dengan skor 1-2. Lagi dan lagi, Newcastle menunjukkan satu kejutan di ajang FA Cup setelah berhasil lolos ke babak semifinal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.